Halo teman-teman, ini lagi di jalan pulang dari sekolah Tadi spill beberapa chatting Ada salah satu pertanyaan menarik dari teman-teman Yaitu tentang apakah jumlah poin pengembangan kompetensi pada PMM itu berpengaruh terhadap nilai angka kredit yang kita dapatkan pada akhir tahun Oke, jadi kalau berpengaruh secara langsung sih enggak Tapi secara tidak langsung menurut saya memang berpengaruh Karena nilai minimal poin yang harus kita dapatkan di pengembangan kompetensi itu Mempengaruhi ekspektasi dari atasan atau kepala sekolah kita terhadap upgrade diri yang kita lakukan Jadi kalau kepala sekolah atau atasan kita memandang kita itu tidak upgrade diri Maka dia ekspektasinya nanti jadi rendah ke kita Kalau ekspektasi kepala sekolah terhadap kita itu rendah Maka nanti penilaian terhadap kita pun juga bisa saja itu rendah gitu loh Jadi angka kreditnya kan kalau rendah kan sedikit ya Kalau sesuai ekspektasi kan standar baik ya Kalau saya 3D itu poin apa kok poin Angka kreditnya 25 gitu ya Atau kalau nanti poin dari panggungan kompetensi itu melebihi ekspektasi kepala sekolah Kan 32 poin tuh satu semester Kalau melebihi itu dan bisa dicapai dilaksanakan dengan dukungnya Yang mudah-mudahan nanti nilai dari ekspektasi itu berpengaruh terhadap penilaian kinerja kita Dalam satu periode tertentu Menurut saya seperti itu sih Bagi yang belum paham dengan penjelasan ini Bisa komen-komen di bawah ya Kita nanti bisa sama-sama sharing Kalau ada kesalahan ya bisa dikoreksi Terima kasih ini mau perjalanan menuju ke rumah Semoga selamat sampai tujuan Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih